Masih bersama Tony dengan file yang sama di channel ini, kembali membawakan sebuah cerita horor dari cerpenmu yang dituliskan oleh Murni Oktarina, tumbal telapak tangan, ini dia selengkapnya. Bangunan berlantai tiga dengan warna biru yang terlihat telah memudar, ada sedikit cat yang sudah mengelupas hingga menampakkan warna asli bangunan itu, putih. Bangunan yang sebenarnya adalah tempat dijualnya obat herbal, dan berbagai jenis jamu itu memang agak jauh dari bangunan-bangunan lain. Seorang gadis remaja, memandangi bangunan tersebut dengan raut wajah ragu, toko obat dan jamu levendis. Tulisan nama toko itu cukup besar dan jelas, sehingga dari jarak yang cukup jauh, dapat dibaca oleh remaja berambut lurus panjang yang masih berdiri tanpa bergeming. Tiba-tiba, Alika melangkahkan kakinya menuju toko itu, dan masuk dengan perlahan seperti ada kekuatan yang menariknya untuk memasuki toko itu dengan segera. Matanya menyapu seisi toko di lantai satu, mencari karyawan di sana untuk bertanya. Heranya, tidak ada satu orang pun yang terlihat, hanya ada sofa tua, deretan lemari yang berisi obat-obat dan jamu, meja kecil yang diatasnya ada sebuah buku kecil lengkap dengan pena hitam, dan ada TV kecil di atas salah satu lemari obat yang tepat menghadap jendela. Suasana sangat sepi, hanya dedak jarum jam yang terdengar. Gadis remaja bernama Alika itu merasakan suatu keganjalan. Assalamualaikum, permisi, apakah ada orang? Saya Alika, calon pegawai yang akan bekerja di toko ini. Seru Alika cukup keras berharap ada seseorang yang mendengar. Belum ada juga tanda-tanda keberadaan seorang di sini. Alika memutuskan untuk duduk sebentar sambil menunggu. Sofa berwarna coklat gelap yang sekarang diduduki Alika sudah dimakan usia. Kulitnya banyak yang sudah terkelupas, dan sofa itu tidak cukup empuk lagi bagi Alika. Alika masih tetap menunggu. Ia berpikir, mungkin pemilik toko ini sedang tidur siang di lantai 2 atau lantai 3 karena di jam tangannya memang menunjukkan tepat pukul 2 siang. Jadi ngantuk juga, keluh Alika sambil melemaskan tubuhnya, mencari posisi yang enak untuk duduk di sofa tua ini. Kok seperti tidak ada pembeli ya? Sepis sekali, katanya dalam hati. Alika berdiri untuk melihat keadaan di luar toko. Dari kejauhan dilihatnya, ada seorang gadis dengan selendang berwarna ungu. Alika menduga, usia gadis itu sekitar 21 seperti dirinya. Melihat ada orang lain selain dirinya di sini membuat Alika cukup lega. Tiba-tiba, gadis berselendang ungu tersebut sudah di depan pintu toko dan masuk menyapa Alika. Permisi mbak, apakah di sini menjual telapak tangan? Tanya gadis itu serius dengan wajah dingin dan pucat. Maksudnya telapak tangan apa? Sarung tangan ya? Saya belum jadi pegawai di toko ini mbak, jadi belum tahu ada atau tidak. Pemilik tokonya entah ada di mana. Jawab Alika yang tiba-tiba merasakan tubuhnya merinding dan keheranan dengan gadis yang sangat misterius dihadapannya kini. Bukan sarung tangan, tapi telapak tangan untuk tangan saya. Kata gadis misterius itu sambil mengangkat tangan kanannya dan ditunjukkannya tepat di depan wajah Alika yang langsung pucat pasi memandangi tangan tanpa telapak tangan dan jari-jari. Tangan itu berlumuran darah dan menetes jatuh ke lantai. Tiba-tiba, wajah gadis misterius yang pucat dan dingin tadi telah berubah menjadi wajah seram berwarna hitam dengan bola mata meloncat keluar. Rambutnya sudah sangat berantakan dan pakaian putihnya berlumur darah. Tangan kirinya dengan jari-jari berkuku tajam berusaha meraih wajah Alika dan berusaha mencakarnya. Jeritan Alika memenuhi seisi toko. Dia begitu ketakutan. Tubuhnya gemetaran sehingga tidak dapat menggerakkan kaki untuk berlari. Dengan jelas Alika melihat wajah gadis itu yang sekarang berubah menjadi hantu menakutkan yang begitu dipenuhi kedendaman. Seolah-olah hantu itu ingin membalaskan dendamnya pada Alika. Alika tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa. Matanya hanya terpejam membaca surah-surah pendek yang diafal dan memasrahkan semuanya pada Allah apa yang akan terjadi padanya. Keluarlah cepatnya! Keluar! Jerit diri hantu wanita itu terdengar oleh Alika. Beberapa detik berlalu, namun Alika tidak merasakan wajahnya dicakar atau dilukai hantu itu. Perlahan Alika membuka matanya. Hantu itu tidak ada. Hilang. Alika terduduk lemas di lantai. Merasakan kelegaan yang begitu besar. Alika memikirkan suara hantu tadi yang menyuruhnya keluar. Apa hantu itu tidak menyukai keberadaannya di sini ya? Pikir Alika. Dari lantai atas terdengar ada langkah kaki seseorang menuruni tangga. Alika terperanjat dan membayangkan jika itu adalah hantu tadi yang masih ingin membunuhnya. Langkah itu semakin jelas karena sudah berada di lantai dua. Keringat dingin dengan derasnya kembali membanjiri tubuh Alika yang lemas. Rasanya ia ingin menangis. Tapi tak berapa kemudian, Alika lega karena itu benar-benar orang. Siapa kamu? Kenapa menjerit-jerit sehingga membangunkan saya? Tanya bapak berkumis penuh selidik pada Alika yang masih terduduk di lantai. Seses, saya Alika pak. Calon pegawai di toko ini. Bapak kemarin menghubungi saya kan kalau saya diterima bekerja di sini? Jelas Alika gugur. Oh, iya, iya, iya. Kenapa kamu menjerit dengan sangat keras? Hmm, tadi ada tikus yang menempel di sepatu saya pak. Jawab Alika berbohong. Dia belum mau menceritakan kejadian bertemu hantu warusan. Takut itu hanya halusinasinya saja. Walau ia yakin itu benar-benar terjadi. Oh, tikus. Pak Amir dengan wajah yang terlihat sangar itu menanggapi pernyataan Alika dengan nada seperti tahu sesuatu. Setelah kurang lebih satu jam, Pak Amir memberi penjelasan pada Alika. Dia langsung kembali ke lantai tiga untuk istirahat. Pak Amir menyuruh Alika hari ini menginap saja. Mulai besok, baru diperbolehkan untuk pulang pergi. Pak Amir berpesan agar Alika bisa menempati kamar di lantai dua dan dilarang naik ke lantai tiga. Sebenarnya Alika keberatan untuk menginap karena dia sangat tak nyaman dengan kondisi di toko ini. Tapi mau bagaimana lagi? Alika tidak mau kehilangan kesempatan untuk bekerja. Pukul setengah enam sore sudah membuat langit cukup gelap. Alika sedang duduk di dekat jendela kaca sambil memandangi langit di luar sana. Kamar ini cukup besar dan nyaman untuk Alika. Tempat tidurnya empuk dan ada kamar mandi dengan keramik berwarna hijau warna kesukaannya. Alika belum memutuskan untuk tidur karena dirasanya tanggung. Karena setengah jam lagi adhan maghrib akan berkumandang. Sehabis sholat maghrib nanti dia baru akan memejamkan mata dan tidur di atas kasur embuk dengan spray yang juga berwarna hijau. Sehabis menunaikan kewajibannya sholat maghrib Alika ingin membaca Al-Quran tapi ternyata Al-Quran Alika tidak ada di dalam tasnya. Mungkin tertinggal di rumah karena memang dia tadi pergi dengan terburu-buru. Alika hanya berpikir dan berdoa meminta perlindungan pada Allah agar tidak terjadi apa-apa dengan dirinya di sini. Tepat pukul 12 malam Alika terbangun dia mendengar suara berisik di lantai tiga suara yang seperti tertahan Samar-samar Alika dapat mendengar suara jeritan menahan kesakitan itu. Dengan keheranan Alika bangun dari tidurnya rasanya ia ingin ke lantai tiga untuk mengetahui ada apa sebenarnya. Belum habis kebingungan Alika ada suara hentakan keras seperti suara kayu yang mengenai sesuatu. Jeritan meminta tolong semakin jelas. Alika tidak bisa hanya duduk dan mendengarkan. Dia ingin tahu apa yang terjadi di atas. Tak peduli larangan dari Pak Amir yang tidak memperbolehkan dirinya menuju ke lantai tiga. Pasti ada yang tidak beres dengan sesuatu di lantai tiga. Gumam Alika Dengan langkah pelan Alika menaiki tangga. Tubuhnya sedikit gemetar karena takut. Tapi niatnya untuk menolong orang yang berulang kali menjerit tadi membuat Alika berani. Ternyata di lantai tiga hanya ada satu pintu yang tertutup rapat. Pasti itu pintu kamar Pak Amir. Alika mendekatkan telinganya pada pintu. Benar. Suara meminta tolong itu berasal dari dalam kamar tersebut. Reflek. Tangan Alika mengetuk pintu dengan keras. Pak Amir tolong bukakan pintu. Ada apa di dalam? Saya mendengar suara orang meminta tolong. Seru Alika keras. Tiba-tiba suara itu berhenti. Sekarang hanyalah sunyi yang menguasai suasana. Dasar tidak sopan. Saya sudah melarang kamu naik ke sini. Masih saja dilakukan. Marah Pak Amir pada Alika. Pak Amir berdiri di dekat pintu kamar yang hanya dibukakannya sedikit. Maaf Pak. Saya hanya ingin tahu. Apakah suara jeritan meminta pertolongan tadi benar-benar ada? Ujar Alika memandangi Pak Amir dari atas sampai bawah. Dia tercekat karena tangan Pak Amir berlumuran darah. Sadar kalau tangannya dilihat Alika cepat-cepat ditariknya ke belakang tubuhnya. Pak. Saya ingin melihat isi kamar Bapak. kata Alika yang kemudian mendorong pintu kamar dengan keras sekali sehingga terbuka seluruhnya. Pemanalah di dalam kamar Pak Amir membuat jantung Alika seakan meloncat keluar. Seorang wanita muda telah mati terkapar di atas kasur yang berspray putih. Namun warna putihnya sudah berubah menjadi merah karena darah yang mengalir dari tangan kanan wanita itu yang tidak ada lagi telapak tangan dengan jarinya tepat di atas bantal. Telapak tangan yang terpisah itu sudah dibungkus plastik bening yang kotor oleh darah yang masih keluar sedikit demi sedikit. Seketika Pak Amir menarik tangan kanan Alika dengan sangat kuat diambilnya pisau besar dan tajam yang masih berumuran darah segar dari atas meja kemudian mengarahkannya ke tangan Alika berusaha memotong tangan Alika dengan kesetanan. Ya Dap kau rasakan apa yang telah terjadi pada wanita itu juga wanita-wanita lainnya. Jadi Pak Amir yang sekarang telah berubah menjadi pembunuh yang begitu kecil. Alika kemudian menendang tepat di bawah perut Pak Amir dan ia bisa terlepas dari cengraman tangan manusia tak berhati tersebut. Cepat-cepat Alika berlari menuruni tangga sampai ke lantai paling bawah. Pintu keluar dikunci. Alika ketakutan. Ia ingin segera keluar dari toko ini. Tapi semua pintu terkunci. Jendela, kaca sudah dipecahkannya namun teralih besinya menghalanginya untuk bisa keluar. Dia menjerit-jerit meminta pertolongan. Berharap ada orang lewat dan mendengar ceritanya. Tapi, keadaan di luar sangat gelap dan sunyi. Alika menangis membayangkan sebentar lagi Pak Amir akan memotong tangannya yang pasti akan mengenai urat nadinya dan pada akhirnya nasibnya akan sama seperti wanita yang tadi dilihatnya mati dengan tak layak. Terdengar langkah Pak Amir menuruni tangga sambil memanggil-manggil namanya. Alika, kamu tak akan bisa kabur dari sini. Tak ada yang bisa lolos dari saya. Telapak tanganmu yang halus dan cantik itu akan menjadi telapak tangan yang kesepuluh untuk saya santap. Kemarikan tanganmu cantik. Saya berjanji akan memotongnya dengan perlahan jika kamu tidak berontak. Dasar orang gila. Mana ada orang yang rela memberikan tangannya pada iblis seperti kamu. teriak Alika marah. Kini Pak Amir berada di hadapannya dan siap-siap mengayunkan pisau tajam ke arah tangan Alika. Alika berhasil mengelak hanya lengannya sedikit tergores dan mengeluarkan darah segar. Alika berlari menghindar ke arah belakang sambil menahan darah yang keluar dari lengannya dengan sabu tangan. Dia terus berdoa dan berdoa hanya Allah yang dapat menolongnya. Ia yakin itu. Jika memang harus mati itu berarti sudah menjadi takdirnya. Terdengar ceritaan keras Alika menoleh ke belakang dan perlahan menuju ke depan. Pandangan menakutkan menghiasi penglihatannya. Sungguh tak dapat dipercaya. Namun ini nyata yang dilihat Alika. Hantu wanita yang menakutinya siang tadi kini mencakar-cakar tubuh Pak Amir. Beberapa saat kemudian mulai bermunculan hantu-hantu wanita lainnya yang kesemuanya berpakaian putih penuh darah dan tangan kanan tanpa telapak dan jari. Salah satu dari mereka memotong dengan sadis kedua tangan Pak Amir. Pak Amir mengembuskan nafasnya yang terakhir seiring melemahnya jeritan kesakitannya. Hantu-hantu itu menghilang dan pintu tiba-tiba terbuka. Alika keluar dari toko itu sambil menjerit dan berteriak. Entah sampai kemana ia akan lari. Alika tak tahu. Di tengah jalan Alika pingsan tak sadarkan diri. Perlahan mata Alika terbuka. Dia berada di ruangan serba putih dan berbau obat-obatan. Seorang suster tersenyum padanya. Alika membalas senyum itu dan meringis ketika dirasakannya sakit di lengan tangan kanannya yang sekarang telah diperban. Tenang dulu ya Alika istirahat saja karena kamu baru sadar dari pingsan semalaman kata suster dengan lembut pada Alika. Papa dan mama Alika yang juga berada di sana langsung memeluk anak mereka dengan tangis haru. Mereka sangat bersyukur karena Alika berhasil selamat dari pembunuhan sadis oleh Pak Amir yang dulunya adalah dokter di rumah sakit ini. Ketika Pak Amir bertemu dengan seseorang yang mengajarkannya ilmu hitam Pak Amir berhenti menjadi dokter dan dia menghilang tanpa berita. Pak Amir membuka toko obat dan jamu yang tidak pernah mau melayani pembeli. Membangun toko itu hanyalah salah satu cara Pak Amir untuk mendapatkan tumbal tangan 10 orang wanita yang akan diambil sebatas pergelangan tangan saja guna membuatnya awet muda dan kaya tanpa usaha. Dia sengaja memasang iklan di koran tentang lowongan pekerjaan khusus wanita muda agar dengan mudah ia dapat menjebak para wanita. ajaran sesat yang didapat Pak Amir dari seseorang yang sekarang entah ada dimana itu membuatnya kehilangan akal sehat dan berakhir tragis terhadap dirinya sendiri karena roh-roh sembilan wanita yang berhasil dibunuhnya itu ternyata membalas dendam. Saat Alika pingsan di tengah jalan ia ditemukan serombongan polisi yang baru pulang dari dinas. polisi-polisi curiga karena lengan Alika terluka cukup dalam dan masih mengeluarkan darah. Para polisi itu pun mengikuti jejak darah yang tercacar di jalanan dan sambil di toko badan jamu lependis. Alika mendengarkan penjelasan kedua orang tuanya yang masih memeluk erat dirinya. Pagi ini toko itu sudah diamankan polisi sayang mayat wanita-wanita muda yang dibunuh itu akan segera dimakamkan begitu juga dengan mayat Pak Amir kata ibu berbisip di telinga Alika Alika mengalah nafas lega. Alhamdulillah terima kasih ya Allah ya Tuhanku ucapan syukur tak henti-hentinya keluar dari mulut Alika kini dia semakin mengerti dan meyakini kagungan Tuhan sama pencipta segala sesuatu yang mustahil sekalipun dapat terjadi jika Tuhan telah menghendaki kisah kisah ini selesai dan sampai jumpa di kisah lainnya tetap di TonyFS jangan lupa subscribe ya